Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat Tentang cara melakukan cik daftar formasi Untuk seleksi CISN tahun 2024 Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Nanti silakan kunjungi atau aksis alamat resmi SSCISN.BKIN.GO.ID Di bagian bawah biasanya ada kolom pencarian daftar formasi Untuk sementara atau saat ini Daftar formasi belum bisa ditampilkan Karena masih berlangsungnya proses verifikasi formasi Untuk cara melakukan cik atau ingin melihat Mencari daftar formasinya sangat mudah Caranya tinggal diperlatar saja Sesuai dengan keperluan Misalnya kita ingin mencari Jinjang pendidikannya apa Misalnya SLTA Tinggal dipilih jinjangnya Gunungan study-nya tinggal dimasukkan Contohkan di sini SMA atau sederhajat Instansi Bisa dimasukkan atau dicari Kata kuncinya Misalnya dari kementerian agama Atau dari pemerintah kabupaten kota Atau yang lainnya Kami contohkan Kami cari kementerian agama Kita ketikkan kementerian agama Jika sudah muncul tinggal dipilih saja Jinis pengadaan bisa dilihat Jika ingin semuanya jinis pengadaan Tinggal di klik ini Jika ingin lebih khusus tinggal pilih CPNS Kita coba klik cari Di sini hasilnya tadi untuk sementara Masih belum bisa muncul atau tampil Karena dalam proses pengifikasi formasi Dan juga untuk pembuatan akun Untuk sampai saat ini Masih belum bisa diakses Silahkan nanti dicikir lagi Secara bengkala Kedepannya Kemudian segera bisa Diakses linknya Untuk pembuatan akun ini Terkait dengan masalah Depan formasi Untuk kementerian agama Kami ada punya file Yang Dikirimkan oleh kementerian agama Saat Melakukan usulan Rencian formasi ASN Jika kawan-kawan atau bapak ibu Ingin melihatnya Bisa di download Di bawah Di skripsi video ini Kami cantumkan linknya Melalui media fair Ini formasi lengkap Secara utuh Dari kementerian agama Saat usulan Dengan cian Kemarin Baik untuk CPNS Ataupun P3K Untuk jumlahnya Di sini Untuk CPNS Terdiri dari Guru Dan tenaga teknis Untuk P3K Terdiri dari guru Tenaga kesehatan Dan tenaga teknis Totalnya di sini Bisa lihat Kawan-kawan atau bapak ibu Cukup besar Untuk kementerian agama Di tahun ini Ini 20.772 Untuk CPNS Sedangkan P3K 89.771 Untuk P3K Biasanya diutamakan Dan dikhususkan Lebih kepada penyelesaian Non-ASN Atau honorer Untuk detailnya Sedangkan di bagian Di bawah di sini Bisa dilihat Nanti Beserta penempatan Lokasi Instansinya Atau nama Unit kerjanya Nama madenisahnya Nama sekolahnya Di sini sudah terlihat Sudah Terdaptar semua Belahkan nanti Dicari Diketikan saja Misa ingin melihat Apa Informasinya Tinggal diketikan Ctrl-Ib Tinggal masukkan Di sini Kawan-kawan Misa ingin mencik Di MTSN 1 Loh Sungai Selatan Tinggal diketikan saja Intern Automatis Akan melakukan Pencarian Ini Untuk MTSN 1 Sengah Selatan Penempatannya Bisa dilihat Di sini Tinggal intern lagi Biasanya banyak Lebih dari satu Ini untuk Khusus Bahasa Indonesia Khusus Bahasa Inggris Dan seterusnya Kalian-kalian Tahu Bapak Ibu Begitu Jangan mencik Atau mencarinya Oke Itu saja Informasinya Bisa kami sampaikan Sempatan singkat Dan cepat Kali ini Sekali lagi Silahkan nanti Dicik secara Bengkala Untuk SSCISN Ini Maaf Jika dalam penyampaian Tapan Jelasan kami Kurang begitu jelas Ada yang Salah hilap Akhirnya kami sudah Mencapai Nabi Lait Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Ja Saya Atau Saya Intro Terima kasih.